Ya, Saudara CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk mengklip bahwa solar cell atau energi panas matahari dan baterai ini bisa menjadi solusi untuk penyediaan energi. Hal itu dikarenakan ongkos produksi pembuatan solar cell dan baterai yang murah dan ketersediaan bahan baku yang melimpah. CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk pada pidatonya di depan para kepala negara yang menghadiri pertemuan tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Mangapura Hall, BI Cici, Bali, menyinggung mengenai ketersediaan energi cahaya matahari dan baterai yang dapat menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi krisis energi. Elon Musk mengungkapkan, diaya pembuatan solar cell dan baterai sudah lebih murah dari tahun sebelumnya sehingga ke depannya bisa dimanfaatkan untuk menjadi pasokan energi fosil yang semakin berkurang. Pendiri Tesla ini juga meyakini segala permasalahan di bidang air bisa dicarikan solusinya dikarenakan sumber daya air di bumi sangat berlimpah. So, placement of solar power, because it's better to be more distributed, but the sheer magnitude of solar power that is available is often not quite understood. But the math of it is very clear. So, I really would strongly recommend sort of a solar plus battery combination, or wind plus solar, can solve all of the world's energy needs by a lot. Elon Musk sebagai orang yang aktif dalam industri roket dan penjelajahan luar angkasa juga sempat melakukan uji coba jaringan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelot dan Pasar Bali. Tim Liputan TVRI melaporkan.